Yang keempat, N, sebelum ngomong pikir, is it necessary, perlu enggak kita ngomong ini? Kalau melemahkan orang, buat apa? Kalau merusak hubungan orang lain, untuk apa? Kalau melukai orang, buat apa? Kalau enggak guna, buat apa? Hati-hati sebelum ngomong, nanya. Penting enggak sih diomongin? Jangan ngadu domba orang lain, jangan merusak hubungan menantu dengan mertua, jangan merusak hubungan anak dengan istrinya. Ada satu cerita yang saya temukan bahwa kebanyakan mamah ketika anaknya sudah menikah, suka ikut campur. Mamahnya kasih tahu anak-anaknya, anak lakinya, eh, jangan kasih semua anak uangmu buat istrimu. Ini mamanya yang ngajarin nih biasanya, enggak tahu papanya juga mungkin. Saya suka dengar nih omongan-omongan gini, eh, jangan terlalu percaya sama istrimu. Eh, itu istrimu di rumah ngapain aja tuh, suruh kerja. Dengar, kalau anak sudah nikah, Firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Mereka akan menjadi satu daging. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Suami istri itu satu daging. Harusnya enggak boleh ada harta gono di ini. Harusnya, kalau Firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, disitu hatimu berada. Seringkali orang tua sering ikut campur, bahkan yang parah gini. Ada yang kasusnya, mamahnya suruh suaminya, anaknya ceraikan istrinya. Ini perlu enggak sih diucapin kadang-kadang? Enggak perlu merusak hubungan. Satu kali ada pendeta di Australia. Dia deketi mama mertua saya. Dia bilang gini, Ci, si Jojo tuh udah bisa ngasih duit belum kan, Ci? Wow. Kepok amat loh ya. Kita tuh pulang ke Indonesia mulai dari nol. Enggak nyusahin orang tua aja udah bagus. Kita masih berjuang. Kita waktu itu belum bisa kasih uang. Begitu udah bisa mah kita ngasih lah masa cerita sama semua. Kan enggak perlu. Tapi perkataan ini enggak baik. Untuk apa kamu lemparkan perkataan seperti itu? Membuat mama mertua saya merasa, anak saya enggak kasih dia apa-apa. Padahal enggak gitu. Jojo sayang mamanya. Kalau kami bisa masa kami enggak mau. Masalahnya belum mampu waktu itu. Kadang-kadang omongan yang enggak berguna tuh enggak perlu disampaikan. Ada cara yang lebih baik untuk kita ngomong sama orang tanpa harus membuka rahasia orang lain gitu kan. Kalau enggak perlu diucapkan, enggak usah diucapkan. Kerman Tuhan berkata jangan suka ngomong yang sia-sia. Artinya enggak guna. Matius 12 ayat 36 berkata. Tapi aku berkata kepadamu, Yesus bilang gini. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan suka ngomong yang enggak berguna. Anda melepaskannya begitu mudah, tapi pertanggungjawaban Anda di hadapan Bapak. Mari hati-hati. Berguna enggak omongan kita? Ibadah Gereja Impec Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impec Kids. Khusus ibadah remaja atau Impec Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impec Community Indonesia.